Givin you a assembly? Tapi di satu sisi dia harus mempertahankan gelarnya Karena ada salah satu atlet cowok yang gak mau kalah sama dia Sebelum menuju ke videonya mending kalian subscribe dulu deh Dan jangan lupa nyalain loncengnya Nah oke deh tanpa lama-lama lagi Eh salah itu kan punya Mike Di awal film kalian akan melihat dokumentasi kejuaraan atlet wanita tersebut Namanya Hope Di sini kejadian patah tulang Hope diputar kembali Dan Hope nutupin kesedihannya dengan cara bermain kincir air sambil menonton video dokumentasinya Setelah itu Hope yang lapar mutusin buat pergi ke mall buat makan Padahal ayahnya udah nyiapin makanan buat dia Sesampainya di mall dia pun mesen makan di salah satu tempat disana Karena dia atlet terkenal di USA Dia gak perlu bayar apapun disana Bahkan dia juga seenaknya ngambil barang disana Dan setelah selesai shopping Hope pun pergi ke suatu cafe disana Pas lagi ngobrol sama kasir dia didatengin salah satu fansnya Namanya Maggie Townsend Maggie adalah atlet akrobat amatir disana Dia datang sama temennya yaitu Ben Nah kalau Ben ini penjaga gym tempat Maggie latihan Karena Hope ngerasa terkenal disini Hope jual mahal Akhirnya Ben dan Maggie mencoba membuka obrolan mereka Hope disana udah mulai risih karena dua orang tersebut Dan akhirnya dia mutusin buat pulang Sesampainya di rumah dia diajak ngobrol sama ayahnya Hope ternyata ketahuan maket tabungan yang ada di mobil ayahnya Dan disana ayahnya nuntut dia buat nyari kerjaan Disini Hope menolak tuntutan ayahnya Karena dia ngerasa dia masih menjadi superstar Akhirnya terjadilah perdebatan antara mereka berdua Keesokan harinya Hope yang lagi berantem sama ayahnya Di kagetin sama berita di TV Ternyata pelatih Hope yang bernama Elena sekarang melatih Maggie Dan terdengar disini kalau Maggie akan berpotensi menggantikan posisi Hope Akhirnya Hope keluar dengan emosinya dan pergi ke suatu bar Disana dia malah diusir sama dua cowok karena tingkahnya yang sok-sokan Dan sepulangnya dari sana Ayah Hope kebangun karena denger suara mobil Hope Ternyata Hope mabuk dan dia pun digotong ayahnya Keesokan harinya ayahnya memberikan surat dari Elena ke Hope Disini Hope masih kurang ajar dan nyuruh ayahnya bacain surat itu Ternyata isinya bikin Hope kaget Karena Elena beberapa hari lalu meninggoy Dan minta Hope buat gantiin dia sebagai pelatih Maggie Disini juga Elena ngasih tau Kalau Hope berhasil bikin Maggie juara dunia Maka dia dapet 500 ribu dolar dari Elena Akhirnya setelah dipikir-pikir Hope terpaksa ngelakuin itu Keesokan harinya dia dateng ke rumah Maggie Nah pas dia masuk ke kamar Maggie Terlihat Maggie yang lagi sedih karena pelatihnya meninggoy Bahkan disini Hope udah berusaha bikin dia seneng Akhirnya setelah beberapa rayuan Maggie semangat lagi Singkat cerita mereka sampai di gym tempat Maggie latihan Mereka disambut sama Ben Setelah itu Maggie ganti baju dan mereka memulai latihannya Setelah itu mereka pun pergi ke suatu restoran cepat saji Sebenarnya Hope mau bikin Maggie gendut Biar dia gak bisa juara Dan disini Maggie malah dijodohin sama orang asing Pokoknya gak sesuai deh sama ajaran Elena ke Maggie Keesokan harinya Hope buatin jus untuk Maggie Setelah itu Hope pun berangkat jemput Maggie buat latihan Bahkan disana ada cowok asing tadi Sesampainya di gym Maggie keliatan ngantuk Dan hari ini adalah hari pertemuan mereka dengan koordinator tim mereka Disana Hope kaget karena koordinator tersebut adalah saingannya di setiap olimpiade Namanya Lynch Setelah itu Maggie pun melakukan latihannya Disini Lynch kecewa karena Maggie jadi lemes dan gendut Dia otomatis marahin Hope dan bilang kalau Hope penyebabnya Akhirnya Lynch mutusin buat pergi ke rumah Maggie Dia mau gantiin Hope karena Hope gak becus ngelatih Maggie Hope pun takut dan langsung ngajak Maggie ke tempat kerja ibunya Mereka pun berkumpul disana Setelah itu Hope dan Lynch malah berantem Dan Hope gak terima kalau dia direndahin sama Lynch Akhirnya Hope minta kesempatan lagi ke Maggie Dan Maggie pun memilih dia menjadi pelatihnya Setelah itu Lynch tetap ngeremehin dia Dan Hope mutusin buat pergi dari sana sama Maggie Singkat cerita Hope pun pulang Ayahnya nanyain perkembangan Maggie Dan disini Hope nyeritain semuanya Hope pun minta tolong ke ayahnya buat bangunin dia jam 6 pagi Nah keesokan harinya mereka pun tiba di tempat latihan mereka Dan disini Ben mulai ngedeketin Hope Setelah mereka ngobrol-ngobrol akhirnya latihan dimulai Maggie mulai dapet perkembangan disini Hope juga udah mulai niat ngelatih Maggie Akhirnya mereka berdua makin dapet cemistri satu sama lain Istilahnya makin deket gitulah Singkat cerita babak penyisihan pun dimulai Disini Hope dan Lynch pun bersaing lagi Namun konteksnya sekarang mereka menjadi pelatih Tapi di babak kualifikasi ini Yang jadi juara adalah anak didik dari Lynch Lynch otomatis langsung rendahin Hope Dan bilang kalau Maggie bakal berlatih sama dia setelah ini Hope pun gak terima dan menentang itu Dia juga bilang kalau Maggie gak akan juara ketika dilatih sama Lynch Tapi disini Lynch bilang kalau udah ada bukti nyata dari babak kualifikasi Akhirnya mereka pun berantem ya Gesha Nah disini terungkap ternyata Hope pernah digeprek habis sama Lynch gengs Pantus aja ya dari tadi Hope bawaannya emosi banget sama si Lynch Akhirnya setelah mengungkit masa lalu Hope pun pergi dari sana Setelah lanjut ngelatih Maggie Hope ngajakin Maggie dan Ben buat refreshing Mereka pun pergi ke tempat bermain bowling Nah disana Maggie asik bermain bowling Sedangkan Ben masih tetep aja deketin si Hope Ben dengan gagah berani ngajak Hope makan malam sepulang dari sana Awalnya Hope bilang dia sibuk Tapi karena Ben bilang mau makan malam semua rencana Hope dibatalkan Loh 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 gimana nih Bahkan Ben juga mau jemput terus bayarin Pokoknya semua deh jadi si Hope tinggal duduk manis Singkat cerita Ben pun menjemput Hope ke rumahnya Dan mereka berangkat ke mall Sesampainya di depan mall Hope mikirnya si Ben cuma pengen nyicip Apem crispy milik Hope Tapi ternyata enggak gengs Emang pure suka sama si Hope Pas masuk mallnya udah tutup Dan Ben emang sengaja nyuruh temennya yang dagang disana buat buka Anggepannya dinner low budget gitu deh Setelah itu mereka pun mulai obrolan-obrolan manis dan makin deket Dan setelah selesai makan bareng Ben dengan gagah berani Ngajakin Hope buat berdansa Ria Yagesya Hope pun menerima ajakan Ben dan Hai you mereka pun berdansa Ria Keesokan harinya Hope pergi ke makam pelatihnya Sebelum kejuaraan Maggie Disana Hope minta doa dari Elena Dan setelah itu Hope pun ke tempat latihan buat lanjut ngelatih Maggie Disini Maggie bilang mau ke toilet dan Hope kaget Karena lampu tempat latihan mati Ternyata dia disurprisein sama orang-orang yang sayang sama dia Yaitu ayahnya, ibu dari Maggie, Maggie dan Ben Setelah surprise tersebut semuanya pergi dari sana kecuali Ben Disini Ben mulai makin deket sama Hope Mulai bercanda-bercanda ya mulai semeriwing lah hubungannya sama Hope Dan setelah itu mereka pun eits disensor ya Oke deh langsung lanjut aja Hari pun berganti Kompetisi kejuaraan pun tiba Disana Lance dan Hope mulai bersaing lagi sebagai pelatih Hope agak takut sama penampilan anak didik Lance yang keren Akhirnya setelah beberapa kontestan yang tampil Anak didik Lance dan Hope masuk ke babak tiga besar Dan gak lama setelah itu Hope menonton ulang cuplikan kejuaraan tersebut di cafe bersama si Ben Disini mereka merayakan Maggie yang masuk tiga besar Ben pun memuji Hope karena prestasi yang diraih oleh Maggie Setelah itu Ben keceplosan Kalau ternyata janji tentang 500 ribu dolar tersebut tidak ada Hope otomatis emosi dan nyamperin ayahnya Setelah itu mereka pun adu mulut dan ayah Hope mulai kelewat emosi Hal itu bikin Hope sakit hati dan balik ke cafe tadi Disana tiba-tiba dia disamperin sama Lance Lance mulai godain Hope karena dia mulai tekanan tinggi pas ngeliat gunung bromo milik Hope Akhirnya Lance nawarin segelas tequila untuk Hope Tau kan fungsinya buat apa Ya jelas buat ngajakin Hope bakut tempur Dan akhirnya mereka bakut tempur dengan berbagai macam gaya akrobat Pas Hope lagi asik tempur sama Lance Ben gak sengaja ngeliat mereka dan otomatis cemburu Kasian banget sih Ben mana gak kebagian jatah lagi Kesokan harinya kejuaraan tiga besar dimulai Disini Ben nanyain tentang hubungannya dengan Hope Begitu juga kejadian yang semalam Akhirnya Hope gak mau jujur dan gak lama lagi Lance dateng Lance mulai manas-manasin Ben dengan kejadian semalam Akhirnya Hope pun emosi dan mulai kehilangan Ben Sebentar lagi giliran Maggie tiba Maggie nanyain mamanya dan Hope mulai berpikir negatif Yaitu mau bikin karir Maggie rusak karena gak ada duitnya Akhirnya si Hope sadar kalau kesempatan gak dateng dua kali Ya kasian juga ya si Maggie Kalau cuma karena mamanya gak dateng bisa kena mental Setelah itu Hope pun ngasih tau kalau disana ada mamanya Maggie Maggie otomatis jadi semangat Akhirnya giliran Maggie pun tiba Setelah melihat penampilan Maggie Satu stadium terpukau dan Maggie mendapatkan peringkat pertama disana Hope pun bangga dan semua isi stadium juga bangga Tapi dia sadar kalau dia udah mulai tergantikan posisinya oleh Maggie Dan setelah itu Hope yang sedih pun pergi ke cafe biasa dia nongkrong Disana dia lihat di TV kalau Maggie bilang mau pindah ke California Gak cuma itu dia juga dilatih sama Lynch Hope makin sakit hati dan langsung pergi dari sana Satu-satunya orang yang Hope punya yaitu Ben Dia pun nyamperin Ben ke tempat latihan Disana Hope minta maaf atas semuanya Gak lama kemudian Ben pun maafin Hope Singkat cerita Ben yang lagi nongkrong ditelepon sama Hope Disana Ben diminta buat dateng ke tempat biasa mereka latihan Akhirnya Ben dateng dan kaget karena Hope membawa banyak pelanggan yang mau latihan di tempat Ben Awalnya gym tersebut udah tutup gengs Tapi karena hal itu Ben memutuskan buat membukanya kembali Ben pun berterima kasih ke Hope dan mereka pun berpelukan Edeh udah ke tel tabis aja nih Setelah itu mereka pun semakin dekat dan film pun selesai gengs Wah emang ya kalau udah terkenal penyakitnya pasti lupa diri Semoga kalian sukses dan gak lupa diri ya gengs Oke deh Aing mau Eh salah Aing dul pamit dulu Sampai jumpa kembali Terima kasih telah menonton video ini Jika kalian ada request film silahkan tinggalkan di kolom komentar Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini Dan nyalakan loncengnya agar kita cepat dapat duit Salam Trauma Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini